Hai hati-hati mau kemana dulu ada tambahan sedikit aman kok siap-siap ya tadi ini kita udah diajukan beberapa pertanyaan kita kualifikasi jadi mungkin selanjutnya jadi mungkin gini hanya kita tadi singkat ya sebenarnya hanya ada 15 pertanyaan 15 pertanyaan itu juga tadi satu jam dan itu hanya sifatnya undangan untuk klarifikasi gitu jadi sudah jelas kita mengklarifikasi dan kita juga mempertanyakan pertama legal standing dari laporan tersebut yang kedua ya kan Pak Dipo sendiri tidak pernah merasakan apa yang dituduhkan atau disangkakan jadi klarifikasi dari dokter banget kemudian yang ketiga juga kita mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan penelantaran anak tepat apa tidak unsurnya dasarnya gitu jadi Pak Dipo balik lagi berkeyakinan tidak melakukan apa yang dituduhkan jadi nggak kenalah itu mungkin itu aja jadi tadi udah jelas terklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak tepat sasaran itu aja clear ya jangan lupa ya yang terakhir yang terakhir yang salah gimana Tim lawyer, jadi sudah ada yang mengurusi masing-masing, kalau untuk profit sendiri, kebetulan kita disini timnya yang profit gak ada. Yang tim profit ada di PN Jaksal tadi, kita disini tim yang mendampingi Pak Dipo untuk undangan klarifikasi. Terkait profit sendiri, saya hanya sebatas untuk mendampingi saksi W. Jadi kalau mau menanyakan soal putusan profit tadi seperti apa dan bagaimana, mungkin bisa ditanyakan ke tekan sejauh kita dikubung. Gitu aja. Oke Bang, terkait tidak ada unsurnya penelantaran anak itu, maksudnya gimana Bang ya? Oh iya, jadi gini, kalau misalnya ada laporan penelantaran anak ini kan mesti dilihat, yang disebut dengan penelantaran anak ini apa? Anak ini gak jadi terurus, ya kan anak ini sakit, terbiarkan dan sebagainya. Sekarang kita lihat sendirilah ya, disana anak ini apakah gak terawat? Ya kan, apakah anak ini dalam kondisi yang sakit-sakitan? Terus kita juga lihat legal standing-nya, dasar hukumnya dimana? Bahwa Pak Dipo melakukan penelantaran anak. Jadi tadi kita tanyakan, ternyata dasar hukumnya tidak kurang tepat menurut kami. Gitu, sehingga kami minta itu dikaji lagi. Mungkin itu. Oke, lalu terkait pihak sebelah sana menyebutkan jika Pak Dipo tidak mau melakukan tes DNA, itu bagaimana Pak 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 Pak? Oh enggak, jauh, jauh. Jadi gini ya, ini laporan dan ini baru undangan untuk klarifikasi. Gitu, ada aduan diduga melakukan penelantaran anak. Kemudian diklarifikasi. Gitu, Pak Dipo tidak pernah merasa melakukan atau menelantarkan anak. Jadi jelas, terklarifikasi ya, terklarifikasi. Soal tes DNA, ini case yang berbeda lagi. Gitu, karena dari tim untuk kasasi ya, itu juga sudah melakukan upaya. Itu ada nanti, gitu. Jadi enggak, enggak, enggak begini, enggak di sini. Masih terlalu awam, terlalu kematur lah kita untuk bilang itu. Berarti ada keinginan Pak Dipo untuk melakukan tes DNA terhadap anak ini? Itu nanti hukum, apa, beban pembuktian itu. Gitu, itu mungkin nanti. Ini, ini masih terlalu jauh lah. Dan itu kan juga memang keinginan Pak Dipo dari awal. Untuk mengetahui itu. Gitu, tapi enggak kayak ginilah caranya. Kalau Pak Dipo merasa tidak melantarkan anaknya, apakah ada biaya yang dikirimkan kepada pihak sana? Nah, itu ditanyakan pihak sana. Bukan hukum hukumnya kan di sana. Pak Dipo merasa, enggak merasa bahwa membiayai tiap bulan? Jadi gini, kalau itu kan nanti, ini kan hal yang berbeda lagi. Kalau misalnya ditanyakan, apakah Pak Dipo tidak membiayai dan mengantarkan anak? Ini jelas case yang berbeda ini. Karena kan kita masih ada upaya PK terhadap putusan kasasi. Jadi dihormati dulu proses itu. Kita tunggu dulu proses itu. Gitu loh. Yang jelas, yang perlu diketahui adalah, Pak Dipo tidak pernah meragukan anak itu adalah anak hasil pernikahan. Cuma status hukumnya itu yang juga kami pertanyakan. Untuk buat aduan penantaran anak, dasar hukumnya apa? Gitu loh. Kita mesti tahu dulu. Kalian juga mesti ngerti. Anak ini disebut anak Pak Dipo dasar hukumnya apa? Kalau ispat, ispat kita masih ada PK-nya dari kasasi. Sejauh ini, Pak Dipo komunikasi seperti apa sih? Tentang apa nih komunikasi? Dengan pihak sebelah sana. Apakah ada komunikasi sebelum terjadinya? Sebelum terjadinya ini, Pak Dipo ini orangnya kooperatif, baik. Etikat baiknya ada. Cuma dari pihak sana yang menghalang-halangi. Selalu menghindar. Mungkin kan bisa dilihat juga dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Siapa sih yang menghindar? Siapa sih yang menggembok dan sebagainya? Sekarang muncul nih pertanyaan dari kami. Ganti ya nih, kami nanya. Statement dia pernah bilang bahwa anak itu diadopsi oleh F, temannya. Pertanyaan kami benar gak itu udah diadopsi? Itu yang pertama. Yang kedua, putusan pengadilan gak? Atau ini statement bohong? Jadi kita minta penjelasannya. Apakah anak itu betul sudah diadopsi? Apakah itu statement bohong? Apakah lewat putusan pengadilan? Karena dalam kompilasi hukum Islam jelas diatur. Kalau memang anak itu sudah diadopsi, maka hak dan kewajibannya beralih. Itu aja sih. Mungkin demikian kali untuk yang kurang-kurangnya kita mohon maaf. Kita minta dukungan dari kawan-kawan biar Pasus ini gak jadi lari kemana-mana. Itu aja sih. Makasih ya semuanya.